Syahrini dapat pujian, gegara tak malas saat hamil anak pertama Reino Barak. Aisyah Rani mengungkap tabiat Syahrini selama hamil anak pertamanya dengan sang suami Reino Barak. Kebahagiaan sedang menyelimuti pasangan Syahrini dan juga Reino Barak. Sebab setelah 5 tahun menikah, kakak Aisyah Rani itu akhirnya hamil anak pertama di usia 43 tahun. Di tengah kabar kehamilan istri Reino Barak itu, Aisyah Rani pun meweberkan tabiat Syahrini selama mengandung anak pertama. Aisyah Rani menyebut bahwa sang kakak tetap menjaga penampilannya terlihat rapi, baik saat berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Hal itu diakui Aisyah Rani membuat dirinya kagum. Pasalnya adik Syahrini itu mengaku malas menjaga penampilan saat hamil. Aku salut sama dia lho, konsisten banget kalo keluar rumah. Di luar pun rapi, ujar Aisyah Rani. Aisyah Rani pun mengatakan bahwa sang kakak memang tak mau terlihat tidak rapi dalam berpenampilan. Ya dia itu senang rapi intinya, gak mau terlihat gak rapi gitu. Kalo cantik kan relatif ya, banyak yang lebih cantik. Tapi rapi itu always Syahrini. Rapi tertata, terkonsep ya Syahrini, imbuhnya. Lebih lanjut, Aisyah Rani pun mengungkap bahwa Syahrini tetap aktif melakukan berbagai kegiatan meski tengah mengandung, termasuk menemani sang suami bekerja. Penyanyi Syahrini pun disebut ngidam makanan Sunda yang dimasak oleh san ibu. Kondisi ngidam isi Reno Barak itu diungkap oleh adiknya juga Aisyah Rani. Diketahui kebahagiaan kini tengah menyelimuti penyanyi Syahrini juga Reno Barak. Seperti diketahui, Syahrini belum lama ini mengumumkan kabar kehamilan anak pertamanya lewat akun Instagram pribadi sang penyanyi tersebut. Kehamilan Syahrini pun dikabarkan telah memasuki 7 bulan. Di tengah-tengah momen bahagia tersebut, adik Syahrini, Aisyah Rani pun turut membeberkan perihal kehamilan sang kakak. Aisyah Rani mengatakan bahwa Syahrini mengalami ngidam selama hamil, yaitu masakan dari sang ibunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!